...maik Cirebon, gerakannya bersilosofikan dakwah Islam yang dikombinasikan dengan budaya Sunda. Penilin yang dibawa para penari menjadi simbol cahaya penerang manusia untuk hidup rukun. Sedangkan gerak yang lambat bermakna kesabaran. Tidak sekedar tari ya ternyata, penuh makna kehidupan yang mendalam. Perasaan, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia masih jauh deh. Tapi kenapa ya? Masih ada lomba pajak pinang. Eh, pesertanya yang mana sih? Halo semuanya. Halo. Ada yang berani gak ikutan lomba pajak pinang bareng monyet ya kak? Ada yang berani gak? Ya kak. Tuh, ada-ada aja. Masa menginang bareng monyet? Kalau gitu sih, si monyet yang pastinya menendong. Tuh, lihat aja. Adik-adiknya sudah tutup apa yang memanjat, tapi tetap gak berhasil. Lih, gini sih. Guaran monyet-monyet yang berat itu. Tapi sebelum naik, monyet-monyetnya harus diberi makan gut. Supaya semangat. Ingat, gak cukup naik-monyetnya harus diberi makan gut. Wah, saking banyaknya penonton, monyet jadi ragu-ragu tuh. Hayo, jangan dicorakin dong. Monyetnya malah jadi tambah takut. Si monyet akhirnya mau manjat juga. Lucu ya. Hebat, akhirnya ada juga monyet yang berhasil manjat ke puncak batang pinang. Dengan enaknya, dia nungkrong sambil menikmati buah-buahan yang ada. Dasar monyet. Tentu dengan parang. Kok mau ya mereka ikutan panjat pinang? Menurut-menurut ya. Sahabat, panjat pinang monyet mungkin dilakukan setangun sekali. Biasanya sih bulan angustus. Tujuannya, selain untuk melatih monyet, juga untuk menarik minat wisatawan datang ke situs saman kera. Dan kecilasan tunan kali jaga di Kirbon, Jawa Barat. Sahabat, jangan kemana-mana dulu ya. Dagang Indonesia akan kembali dengan informasi unik lainnya. Sihat, bisa gede komersil berikut. Tetap di Trans2U. Ini merupakan surganya para traveler yang datang ke Vietnam. Untuk rumah yang cerah berkilau, kupilih Dulux Katilak Glow. Baru Dulux Katilak Glow. Jadikan dinding tasa kadar cerah, namun cerah berkilau. Dulux Katilak Glow. Lagi makan apa sih tuh? Tuh, enak banget sih makan coklatnya. Hei, ternyata itu bukan coklat, Pak Abad. Tapi, gue ampul. Ampul adalah cemilan khas Kirbon yang terbuat dari tanah liat. Bukan sembarang tanah liat ya. Arus yang bertekstur lembut, bebas dari pasir, kerikil, atau batu. Ampul masih bertahan sampai sekarang sebagai makanan tradisional. Untuk menhargai kearifan lokal dan budaya leluhur. Ampul biasanya disajikan dalam acara tradisi atau ritual. Nah, biar kekinian, ampul kini diolah menjadi kukis. Hampir gak berasa deh tanah liatnya. Kita siapkan bahannya dulu ya. Terdiri dari telur ayam, sepul terigu, ampul, dan bubuk teh hijau atau green tea. Dulek batang ampul sampai benar-benar halus untuk mendapatkan tekstur kukis yang bagus. Gede buat adonannya. Kocok putih telur sampai berbusa. Setelah kaku, masukkan semangkok tepung terigu. Aduk-aduk merata. Untuk menambah gita rasa manis, tambahkan gula halus sesuai selera. Kemudian, masukkan bubuk ampul sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Tambahkan juga bubuk teh hijau. Jika sudah rata, adonan siap dicetak. Umumnya, kukis ampul dicetak bulat-bulat kecil sahabat. Ajar tega, kita buat karakter tulisan saja ya. Hucu kan? Panggang kurang lebih 30 menit saja. Taraaa, tuk dihidangkan. Jangan takut untuk mencicipinya, sahabat. Rasanya seperti biskuit biasa bersita rasa green tea. Pokoknya tea, pokoknya enak deh. Sahabat, pasti nggak nyangka deh. Ternyata, tanah liat yang dibuat ampul berhasil membuat perus nyaman, serta melindungi dari serangan virus dan bakteri. Wah, hebat.